Kejaksaan Agung, Kejagung, RI, menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi importisasi gula kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung RI, Abdul Kohar mengatakan hasil penyidikan mendalam yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi importir gula pengadaan 2015 SD 2023 menetapkan mantan Menteri Perdagangan. Mendak, RI inisial TTL menjadi tersangka. Peran tersangka TTL ini yaitu memberikan penugasan terhadap perusahaan untuk impor gula kristal mentah diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilitas gula di masyarakat. Yujar Abdul Kohar didampingi Kapus Penkum RI Harley Siregar kepada wartawan di Kejagung RI, selasa malam, 29 Oktober 2024. Sementara itu untuk tersangka lain, Lanjur Kohar berinisial CS yaitu selaku Direktur Pengembangan Bisnis di PT PPI periode 2015-2016. Saudara CS kita tetapkan menjadi tersangka yang ikut dalam menggerakkan perusahaan PT PPI dalam pengelolaan gula yang tidak berhak selain dari BUMN, yungkap Abdul Kohar. Ada pun perkara importisasi gula di Kementerian Perdagangan. Kemendak, periode 2015-2023 dalam tindak pidana korupsi gula mentah dijadikan gula kristal putih kerugian mencapai 400 miliar rupiah. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dari delapan perusahaan swasta yang telah ditunjuk dari tersangka TTL yang saat itu masih menjabat Menteri Perdagangan. Setelah itu gula yang sudah jadi malah dijual ke masyarakat tanpa ada operasi pasar dengan harga lebih tinggu yakni 16 ribu rupiah per kilogram. Yang dimana seharusnya dijual harga eceran tertinggi, HIT, per kilo 13 ribu rupiah. Jadi tersangka mendapatkan keuntungan 105 rupiah per kilonya, itu turnya. Dalam tindak pidana korupsi importisasi gula ini, lanjut Abdul Kohar pihaknya telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi. Barang bukti yang didapatkan ke jagung dalam kasus tindak pidana korupsi importisasi gula yaitu ada dokumen catatan transaksi keuangan, keterangan saksi, dan juga keterangan ahli, ibebernya. Sementara itu untuk penahanan para tersangka, lanjut Kohar untuk tersangka TTL akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka CE sendiri ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Kedua tersangka dijerat tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat 1. Pasal 3 Jauh Pasal 18 UU RI 031 tahun 1999 diubah ke UU 020 tahun 2021 Jauh UU RU 031 tahun 1999. Ketutupnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati